Pemimpin tertinggi Taliban Hibatullah Ahunzada, akhirnya diketahui keberadaannya setelah sempat dirahasiakan dari muka publik. Dia ada di Kandahar. Dia telah tinggal di sana sejak awal, kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid, dikutip dari Straits Times pada Senin, 30 Agustus 2021. Dia akan segera tampil di depan umum, tambah wakil juru bicara Bilal Karimi. Pengumuman tersebut menjadi jawaban pertanyaan tentang keberadaan pemimpin Taliban yang sudah lama tidak diketahui publik. Ahunzada telah memimpin Taliban sejak 2016 ketika Taliban mengalami keretakan dan krisis. Ia ditugaskan untuk menyatukan kembali kelompok itu. Sedikit yang diketahui tentang peran sehari-hari Ahunzada. Profilnya yang dirilis ke publik juga sangat terbatas. Dia juga belum mengeluarkan pernyataan apapun sejak Taliban berhasil mengambil alih dan kembali berkuasa di Afganistan. Hibatullah Ahunzada lebih dikenal sebagai pemimpin agama daripada komandan militer. Ia ditunjuk langsung oleh Akhtar Muhammad Mansur untuk memimpin Taliban. Ahunzada diumumkan sebagai pemimpin Taliban setelah Mansur Syahid dalam serangan drone Amerika Serikat pada 2016. Hibatullah Ahunzada dilaporkan pernah menjadi wakil kepala mahkamah agung Taliban, dan setelah jatuhnya Taliban di Afganistan pada 2001, ia menjadi kepala dewan ulama kelompok itu. Pemimpin kelahiran kota Kandahar tersebut juga dilaporkan sempat terlibat dalam perlawanan selama invasi Soviet di Afganistan. Ahasian merupakan hal yang biasa bagi Taliban, karena sebagian besar pemimpin tertingginya berada dalam bayang-bayang selama bertahun-tahun. Mullah Muhammad Omar adalah sosok yang juga dikenal misterius, ia bahkan enggan menemui delegasi yang mengunjunginya. Analis keamanan asal Pakistan, Imtia Skul mengungkapkan, jika hal tersebut dikarenakan banyak hal, salah satunya adalah keamanan. Taliban menganggap diri mereka dalam keadaan jihad selama pasukan asing berada di Afganistan, dan kemungkinan akan menyembunyikan pemimpin mereka sampai mereka pergi, ungkap Imtia Skul kepada AFP. Itu sebabnya pemimpin tertinggi tidak muncul ke publik, sambungnya. Kepala program Asia di International Crisis Group, Laurel Miller, menjelaskan bahwa Ahunzada tampaknya mengadopsi gaya kepemimpinan Omar yang tertutup. Miller juga menambahkan, bahwa kerahasiaan Ahunzada kemungkinan juga didorong alasan keamanan sejak Muhammad Mansur Syahid. Seorang jurubicara Taliban mengindikasikan pemimpin mereka akan segera muncul, dan dia mungkin memiliki alasan untuk melakukan itu untuk menghilangkan kecurigaan atas kematiannya, kata Miller kepada AFP. Tetapi mungkin juga setelah menunjukkan dirinya, dia akan menarik diri dan menjalankan otoritasnya dari jarak jauh, seperti yang dilakukan mula Omar, sambungnya. Terima kasih telah menonton!